Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Iman Rawati Dengan nomor NIM 19022176 Saya dari Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cireboa Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan tentang Berlaku jujur dalam kajian Islam Profesi Yang ini tentang pengertian macam sifat dan cirinya Pengertian berlaku jujur Kejujuran adalah aspek moral yang memiliki nilai positif dan baik Kejujuran punya kata lain Seperti bertersterang lawan dari kejujuran adalah kebohongan, kecurangan, dan lain-lain Di dalam sifat kejujuran juga melibatkan sikap yang setia, adil, tulus, dan dapat dipercaya Kejujuran adalah sifat yang dihargai oleh banyak etnis, budaya, dan agama Jadi tidak hanya agama Islam saja mengharuskan umatnya untuk mengunjung tinggi sifat kejujuran Kata jujur menyairatkan sebuah perkataan kebenaran dalam semua situasi dan semua keadaan Kejujuran juga bisa memiliki arti memenuhi janji Baik itu janji yang tertulis maupun tidak tertulis Tidak hanya memenuhi janji, memberikan pendapat dan nasihat yang benar juga disebut dengan kejujuran Kejujuran juga bisa berarti melakukan sebuah pekerjaan dengan tulus dan sebaik mungkin Meskipun melakukan pekerjaan tersebut tidak diawasi oleh orang lain Tetap harus mengerjakannya dengan jujur Memberikan hak kepada orang lain yang berhak mendapatkan hak tersebut juga bisa disebut dengan kejujuran Seperti kata pepatah mengatakan kejujuran adalah suatu hal yang sangat mahal Memang benar adanya Berpilihan kejujur sangat terasa berat Terlebih lagi untuk diri sendiri Memang tidak semua orang senang dengan kejujuran Kejujuran tidak selamanya membuat orang-orang bahagia Ada juga kejujuran yang bisa membuat orang sakit hati Tidak hanya membuat orang lain sakit hati Kejujuran bahkan bisa membuat kita dibenci oleh orang lain Macam sifat jujur dalam kajian Islam Profesi Satu, Siddiq Al-Qolbi Siddiq Al-Qolbi sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya Dalam berniat tentunya disertai keikhlasan dalam melakukan perbuatan tersebut Amal perbuatan haruslah disadari dengan niat yang baik Niat yang beribadah hanya kepada Allah SWT semata Dua, Siddiq Al-Hadis Siddiq Al-Hadis adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataan yang diucapkannya Tiga, Siddiq Al-Amal Siddiq Al-Amal adalah sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya Jujur dalam melakukan suatu perbuatan merupakan derajat yang sangat tinggi Orang yang jujur dalam melakukan amal tersebut Berarti tidak memiliki ria di dalam hatinya Ia tidak mengharapkan pujian dari manusia Namun hanya berharap pujian dari Allah SWT semata Empat, Siddiq Al-Wad Siddiq Al-Wad adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam menipati janjinya kepada orang lain Tidak hanya janji kepada orang lain Namun juga janji kepada dirinya sendiri Misalnya, jika seseorang mendapatkan harta dari segala jeripayahnya Dan berjanji untuk memberikan sebagian kepada orang yang membutuhkan Maka itu termasuk dalam jujur untuk menepati janji Lima, Siddiq Al-Hal Siddiq Al-Hal adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada segala hal yang dia lakukan Misalnya, jujur dalam berpendapat Jujur dalam melakukan pekerjaan Jujur jika diberikan amanat Dan tidak ada sifat ini atau iri atau dengki di dalamnya Ketika seseorang berperilaku jujur dengan baik Dalam perkataan dan perbuatannya Maka akan ditunjukkan dalam jalan kebaikan seperti yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad Yang terakhir, ciri-ciri berlaku jujur Untuk melihat seseorang sedang berlaku jujur atau tidak Bisa dapat dilihat dari ciri-cirinya Yakni, satu berkata yang sebenarnya Dua, selalu taat pada perintah dan menjauhi larangan Allah SWT Tiga, tidak melakukan ingkar janji terhadap orang lain Empat, selalu percaya dengan ajaran Allah SWT dan Rasulnya Lima, berusaha untuk bersikap adil Enam, melakukan suatu hal sesuai dengan perbuatannya Demikian, presentasi yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya, mohon maaf Bila hitap ikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!